Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu program absolut atau incremental Apa itu isi program Apa itu alur-alur mesin Dimana di sebuah program itu ada program pembukaan Terus program isi dan program menutup Dan kita lihat kalau Anda lihat di layar ini ya Seperti yang saya tampilkan Disitu ada refleksi Anda diminta untuk memilih mana itu program isi ya Kalau disini isi program itu yang mana Dari semua program ini Oh rupanya isi program itu Jawabannya adalah Jawabannya ini baris 3 sampai baris 11 Terima kasih ada 7 anak yang sudah menjawab benar Dan yang kurang benar Tidak masalah ini sebagai pembelajaran Dan yang sudah aktif 13 Sisanya belum aktif Silahkan yang lain Yang semisal pertemuan kemarin ketinggalan Silahkan untuk mengisi refleksinya Dibaca dulu materinya Dan kemudian bisa dilanjutkan Baik materi pertemuan hari ini adalah Pertemuan ke-7 Ya pertemuan ke-7 itu kita masuk ke simulasi Bagaimana membuat program akan saya contohkan Sebelumnya Pak Dandi sudah Sepertinya sudah Menjelaskan tentang ini Apa itu program Kemudian dulu di Perkenalan absolut dan incremental pun sudah pernah sedikit saya jelaskan Tapi Pak Dandi akan fokus ke yang absolute Kenapa fokus ke absolute Karena ini yang paling banyak sering digunakan Kan bedanya hanya ada satu Yaitu titiknya itu tetap kalau absolute Nah itu yang menjadi enak para drafter atau desainer gambar Membuat gambar ini desain gambar itu nolnya dari satu titik Ya dari satu titik Semisal katakanlah kita mengesetnya itu nolnya di satu titik ini saja Nah tapi sebelum itu akan saya tampilkan Apa sih maksud gambar ini Maksud gambar ini adalah Anda itu Nanti belajar Pergerakan pisau ini seolah-olah pisaunya Pisaunya Pisau bubut lah Nanti dia bergerak kemana saja Itu yang ngatur kita Diatur dari mana Dari program-program ini XZXZ Seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah Contohnya adalah Benda kerja bubut Benda kerja katalah ya Tapi ini Di mesin bubut Kalau kamu sudah memahami mesin bubut Ini adalah benda kerjanya Kotak atau bulat 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 ya bukan kotak ya Bulat panjang itu ya silinder ya Kemudian Ijo ini saya gambar ini sebagai cekam Sebagai cekam berarti artinya Ini semua di cekam Ya Semua cekam Berarti ada gambarnya Contohnya ada enggak ya Yang silinder 3D Silinder 3D itu Kalau di contoh sini Belum ada Gampang anis Kayak ginilah Ini kayak gini Bulat panjang Nah Kemudian ada panah ini Artinya dia berputar Kayak mesin bubut gitu ya Dia berputar Dan apabila berputar Kemudian ditabrakkan dengan pisau Pasti benda kerja yang akan kalah Dan membentuk sesuai dengan keinginan kita Apa Nah Kalau di manual kan yang menggerakkan Kamu sendiri tangan Tapi kalau di CNC yang menggerakkan ini Nah Akan saya Contohkan ini ya Terus Ini titiknya Titiknya akan kita geser-geser Sesuai dengan koordinat ini Nanti akan kita gambar jalurnya Baik Pertama Benda kerja itu kita setkan Nah Gerakan benda kerja Secara manual Set set manual ya Maksudnya itu Tidak belum memakai program Tapi Dikeser kanan Tombol Naik turun Naik turun Sampai di titik ini Ya Amanya memang disini Ya Amanya memang disini Tidak harus menggores Itu yang penting kita logikanya ini Tapi sebenarnya kalau praktek Kita ada Angka keamanan Bicara ini Pertama Berana berat Tapi kalau kita belajar Ya Sekatakanlah Nolnya kita sentuhkan disini ya Sentuhkan disini Dan kita anggap ini adalah 0,0 Atau kita Kalibrasi Atau kita Cari titik nolnya Kalau kemarin tugas kan G nolnya ya Setting nol Nah Maka koordinat ini X dan Z ini akan Di bayangan kita Ini akan berubah Kalau ini kita nolnya disini Berarti kita akan merubah ini ya Nah perhatikan 0 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Min 7 Min 8 Dan selanjutnya Min 10 ya Oke Z nya sudah Kita rubah Maksud saya sudah di nol Berarti kan Pola Pola pikir kita Artinya ini kesana akan minusnya Bagaimana yang ini pak Oke kita rubah saja Biar lebih enak 0 1 2 3 4 5 6 7 Oke 7 8 Pak yang bawah Gimana Oke silahkan Kamu mau ambil min Boleh Mau ambil apa Nggak apa-apa Tapi Yang namanya mesin bubut Itu kan Kita hanya bekerja Satu arah saja Maksudnya itu Tidak bekerja Kesana dan kemari Kita hanya Kesini Makan kesini Otomatis ini akan Menyesuaikan ya Jadi sehingga Di mesin bubut ini CNC ini Kita hanya main Koordinat yang plus saja Kita sudah Poin pertama A titik A Disini 0,0 Oke Kalau 0,0 Berarti titiknya Kita taruh disini Dan kita berikan Titik A Disini Oke Kemudian B B 6,0 X nya 6 Z nya 0 Berarti Z nya tidak ada Pergerakan ke arah kiri Yang bergerak adalah Ini Nah disini Uniknya Kalau di mesin bubut Kamu itu Tidak bergerak Pure 6 Kesini ya 6 Ini kan disini 1,2,3,4,5,6 Tidak Karena mesin bubut ini Adalah mesin yang Membuat Sisi yang kita Hanya bergerakan Kesini Dan membentuk 6 Artinya Berarti kan kita Di Apa namanya Mesin bubut itu Inginnya membentuk Diameter 6 Berarti kalau ingin Membentuk diameter 6 Berarti Kita kesini 1,2,3 Nah ini Titik B Saya copy aja dulu Nah titik B Lupa 3 pak 1 Ini ke 0 1,2,3 Ya 3 Tapi karena ini Mesin bubut kan berputar Kita sama saja Menamai Nanti titiknya itu Jaraknya seperti ini Nah Kalau seperti ini kan 6 Sama dengan 1,2,3,4,5,6 Sama saja Oke Logika berpikirnya itu Karena mesin bubut Sehingga Kita Tidak perlu Membuat Kalau miling Iya Kalau miling Iya Tapi kalau bubut Kita Sistemnya Memakainya Separohnya Oke Kita taruh Dimana enaknya Sini aja Titik B Kemudian Titik C 6,2 Nah Z nya sudah Main Z nya sudah Main 2 Ya Z nya sudah Main 2 Tapi 6 nya Masih tetap Di titik yang sama Tidak ada Pergerakan Artinya Tadinya 6 Dia tidak ada Pergerakan Sehingga Dia bergerasanya Main 2 Ke arah sini Ini kita sebut Sebagai titik C Kita keluarkan dulu Oke Kita copy aja Ininya Sebagai titik C Oke Nah Tadi yang saya katakan Bahwa Pisau akan bergerak Dari titik B Ke titik C Pisau bergerak Ke titik B Ke titik C Oke Saya pertegas Gambarnya Oke Tapi sebenarnya Tidak mungkin Seperti ini ya Real nya itu Tidak mungkin Seperti ini ya Kenapa Karena tidak mungkin Pisau itu akan Langsung nuncap Ke arah dalam sini Pada prinsipnya Kalau mesin itu Sudah terprogram Dia akan termakan Pelan-pelan Sampai seperti ini Tidak mungkin Langsung dari B Keselurut Kalau Seperti itu ya Ya Pasti akan hancur Kalau tidak Pisaunya ya Benda kerjanya akan hancur Makanya Ini hanya Simulasi saja Kamu hanya ingin Kamu saya tegaskan Belajar Pergerakan Dari pisau Katakanlah Ini adalah Pergerakan finishing Oke B ke C Oke C sudah Sekarang D 10, Min 2 Min 2 Z nya Min 2 Masih tetap ya Dari 0 Min 2 Ini 10 Berarti Kalau 10 Berarti Dia membuat Diameter 10 Berarti Dia Jari-jarinya 5 1 2 3 4 5 Disini Oke 5 Atas ya Z Yaitu Saya Gambar Lainnya Supaya Biar Mempermudah Pahaman Kita Oke Lagi Miring Surah Popos Miring Oke Sekarang Namanya Titik D Ya Titik D Selesai Sekarang E 10 Min 3 Berarti Dia mundurnya Min 3 Berarti Kesini Ya Min 3 Terus Dia 10 Tidak ada Pergerakan Ini Sumbuh Kopi Aja Oh Berarti Ini Kopi Titiknya Kesini Betul ya Betul ya Ini Tiga Oke Kita Kopi Kita Kasih Garis Dulu Supaya Tadi Lurus Surah Lurus Oke Ini Titik D Biar Enggak D Saya Kesini Kan Saya Ganti E E Saya Kesini Kan Oke Saya Ganti E Oke E Sudah Sekarang F 12 Min 7 Berarti Dia Pergerakannya 12 12 Min 7 Ini X Bergerak 12 Berarti Kan Kalau 12 Membuat Diameter 12 Terus Min 7 Min 7 Wah Dia Langsung Bergerak Min 7 Ke arah Sini Z Min 7 Ya Ininya 6 X 6 Sorry Apa 12 12 Berarti 6 Kita Min 7 Dan Min 7 Kan Sini Min 7 Lurus Ya Ini Kemudian 12 Oke Disini Wah Artinya Dia Membentuk Garis Yang Agak Niring Terakhir Terakhir G 18 Min 7 Dia Akan Membutuh Diameter 8 Berarti 9 Terus Min 7 Tidak Ada Pergerakan Sumbu Z Berarti Dia Pisaunya Langsung Naik Oh Pisernya Lupa Ini Tadi Kesini Shred Langsung Shred 18 Berarti Ini Kan 8 9 Berarti Pisa Berhenti Disini Insert Ini Kopi Aja Kopi Saya Kopikan Kesini Garisnya Jangan Lupa Supaya Mempermudah Kamu Dalam Belajar Oke 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 Sudah Berarti Pisau Ini Titik G Oke Artinya Dia Sudah Keluar Dari Benda Kerja Nah Ini Yang Unik Berarti Kalau Saya Gambar Itu Bentuknya Seperti Ini Misal Saya Mirror Ini Rupanya Enggak Bisa Di Mirror S Gak Apalah Ini Saya Mirror Saya Kopi Otomatis Karena Bubut Dia Akan Membentuk Gambar Yang Sama Dengan Atas Saya Anggap Sama Itu Aja Ya Karena Ini Kita Pakainya Excel Sehingga Garisnya Tidak Lurus Lurus Banget Dalam Rangka Saya Untuk Memudah Anda Oke 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 Nah Seperti ini Gambar Yang Sudah Akan Kita Buat Simulasi Yang Kita Buat Artinya Ini Akan Hilang Ini Yang Ini Akan Hilang Nah Berarti Pisah Dia Membentuk Gambar Kayak Ini Gambar Apa Ini Ada A B C D F G Oke Itu Yang Kita Pelajari Hari Ini Adalah Simulasi Pergerakan Pisau Dengan Menggunakan Metode Absolute Dimana Titik Nol Kita Buat Di Titik A Ini Kemudian Yang Lain Mengikuti Dengan Sumbu Pusat Yang Sama Kalau Incremental Kan Nol Akan Berpindah Sesuai Yang Terakhir Tapi Kita Fokus Ke Absolute Oke Itu Dulu Silahkan Dipelajari Diulang Latihannya Besok Latihannya Besok Latihannya Besok Sementara Hari Ini Tugas Kalian Adalah Merefleksikan Hasil Pembelajaran Ini Di Kolom Atau Di Tugas Classwork Materi Sebagai Aktifkan Hari Ini Oke Itu Saja Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N α Sampai Wabarakatuh Sampai Sampai